Nah disini terlihat ya nampaknya Tami sangat kecewa ya dengan hasil tes DNA putrinya Saskia Ya karena ternyata Pak Hakim bukanlah ayah biologis dari Saskia Dan disini juga terlihat ya mamanya Pak Hakim juga gak sabaran untuk melihat hasil tesnya itu Nah ternyata kini terbukti ya bahwa Hakim bukanlah ayah dari Saskia Nah tentunya ini akan membuat Tami dan Hakim menjadi jauh Kemudian disini terlihat Miranti ya yang tetap ingin balas dendam pada Pak Arjuna Dan disini pun Miranti meminta si Joe untuk membantunya Namun bersyukur ya si Joe disini dia gak mau melanjutkan balas dendam Dia gak mau ikut campur lagi Ya tentunya karena semua ini bisa membahayakan bagi Kinara dan juga semuanya Sementara itu disini terlihat Pak Jeffrey yang nampaknya ragu-ragu ingin mengungkapkan kebenaran kepada Novia Dan disini terlihat ya nampaknya Bu Astrid terus menyemangati Pak Jeffrey untuk jujur kepada Novia Supaya gak terjadi kesalahan lagi Jeff Ya tentunya supaya gak ada masalah lagi ya di kemudian hari Namun disini si Pak Jeffrey ini takut ya dan dia ragu-ragu Dia khawatir nanti Novia akan semakin marah dan meninggalkannya Dan bersyukur ya disini Pak Jeffrey memiliki seorang mamah yang sangat baik dan juga perhatian Kalau memang kamu berjodoh sama Novia Tentu saja benar ya apa kata mamanya Pak Hakim Kalau memang jodoh pasti akan ada jalan Semua akan ada jalannya Dan kira-kira apakah Pak Hakim akan berterus terang kepada Novia dan juga Bu Hesti Mari kita mengantarkan Papa ya Semua itu disini terlihat ya Bu Hesti dan Novia masih diselimuti kesedihan Sekarang cuma bareng-bareng Papa aja Dan kira-kira kalau nanti Pak Jeffrey berkata jujur kepada Novia Apakah disini Novia akan bisa menerima hal itu Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih Jangan lupa untuk terus simak di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Syikfa Family Terima kasih Sampai jumpa